Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ajat Optika Kali ini saya akan membahas Tentang Titik fokus lensa kacamata Jangan kemana-mana ya Titik fokus kacamata adalah Bagian terjelas dari Kacamata Jadi kalau kita lihat Pasti titik fokusnya Pasti jelas tidak akan ngeblur Jadi kalau titik fokusnya Terlalu lebar Bahkan jadi juling mata kita Atau terlalu dekat ke hidung Bahkan bisa blur Jadi kita akan memaksakan Kacamata Jadi harusnya kacamata Yang bagus itu titik fokusnya Pas di tengah Atau pas di titik fokus mata Bagaimana caranya Caranya kita harus sediakan Menggaris Sama baterai Baterainya Bisa pakai apa saja Bisa center Yang penting ada lampunya Cara mencari titik fokus di mata Kalau di dunia optik itu disebutnya Pd Pd itu pupil Di stand Atau jarak pupil Antara mata kanan Sama mata kin Caranya Mata kita itu disenterin Seperti ini Nah kelihatan Tidak ada titik Di mata saya Tidak ada titik Titik lampu Itu namanya titik fokusnya Kita Kukur aja ya Titik fokus saya tes Sampai Segini Titik fokus saya tes Sekitar jaraknya 63 atau 62 miliar Titik fokus saya itu Dan titik fokus itu Ada dua Ada titik fokus Mata yang jauh Dan titik fokus Mata yang dekat Kalau titik fokus mata yang jauh Saya itu 62 Nah kalau untuk dekat Gimana cara nyarinya Kalau jatuh titik fokusnya Lebih dari 60 Biasanya Dikurangi dua Ya Dikurangi atau tiga Dan 62 60 Biasanya Jauhnya 62 Titik fokus Dekatnya 60 Itu berguna buat Orang tua ya Yang biasanya Ada dua ukuran Antara jauh Sama dekatnya Kalau untuk Kayak kita Kita yang masih muda Itu gak terlalu Pengaruh Ya Untuk melihat Titik fokus lensa Kita Lihat ada titik lampu Tidak Sini ada titik lampu Nah ini titik fokus lensa Kalau kita tandai Ini Sebaik sini Satu Sebaik sini Satu Itu titik fokus lensanya Ini titik fokus yang Parah ya Tunggak di tengah Yang satu di atas Yang satu di bawah Ini pasti udah gak enak Dipakainya Makanya saya jarang pakai Karena Ini udah kesalahan Dari awal Biasanya udah Salah potong Ini bisa menyebabkan Pusing kepala Kalau dipakai Terus kita hitung Seberapa jarak Titik fokus Kacamatanya Ya Kalau di dunia optik Namanya VD Distract Di TV Distant fit Traer Yaitu namanya Bisa dihitung Ini Cuma Satu Dua Tiga Empat 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 Jangan Jarak Putih Kocos Saya Atau PD Saya Itu 62 Ini 45 Sudah Sepak Tidak Sesuai Kita Lingkari Ini Setelah Dipakai Harusnya Titik lampu Itu Harus Didepi Lingkaran Tapi Ini Jauh Banget Makanya Lensa Ini Enggak Enak Kalau Dipakai Apalagi Kalau Untuk Lensa Progresif Harus Tepat Titik Fokus Itu Kalau Enggak Tepat Karena Lensa Progresif Pinggir Itu Kurang Untuk Yang Single Biasanya Ini Masih Bisa Pake Tapi Bisa Menjebakkan Mata Menjadi Juling Jadi Hati 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 Dengan Titik Fokus Dengan Tidak Sesuai Biasanya Si Matanya Itu Bisa Lihat Jelas Tapi Jangan Kadang Ngeblur Sendiri Kalau Kita Geleng Ini Ya Akan Jelas Lagi Terus Ngeblur Lagi Itu Salah Satu Kejala Titik Fokus Tidak Benar Jadi Hati Hati Dengan Titik Fokus Yang Tidak Benar Cek Kacamatanya Dan Cek Juga Titik Fokus Matanya Biar Sesuai Dan Biar Tidak Rusak Itulah Caranya Untuk Mengetahui Jarak Titik Fokus Kacamata Dan Jarak Titik Fokus Biar Sesuai Terima kasih Jangan Lupa Like Subscribe Comment And Share Assalamualaikum Wr.